LEDAKAN Pintu batu yang tertutup rapat diledakkan oleh kepalan tangan Ye Chen Feng. Ketika Ye Chen Feng muncul di luar ruang batu bersama dewa pertempuran emas, dia tiba-tiba merasa seperti sedang ditatap oleh malaikat maut. Semua rambut di tubuhnya berdiri saat ini. Di bawah sinar bulan, bayangan yang sangat buram muncul, bergoyang tertiup angin. Meskipun bayangan ini tidak menentu, itu merupakan ancaman besar bagi Ye Chen Feng. Feng Chen, kita bertemu lagi. Bayangan buram yang tidak menentu berkata dengan suara serak, membuatnya sulit untuk membedakan identitasnya dari suaranya. Jadi itu kamu. Meskipun suara bayangan buram itu serak dan sulit dibedakan, Ye Chen Feng masih mengenalinya sebagai master alam nirvana misterius yang ingin membunuhnya di luar kota Dewa Api. Feng Chen, kamu sangat baik. Kamu telah menghindari upaya pembunuhan berkali-kali. Jika kamu bukan musuhku, mungkin aku akan memberimu kesempatan untuk mengikutiku. Bayangan buram berkata dengan suara serak. Kamu hanya master nirvana rilem. Kamu tidak pantas aku ikuti kamu. Ye Chen Feng mencibir dan berkata dengan jijik. Bayangan buram tidak marah pada kesombongannya. Dia berkata dengan suara serak, apakah kamu pantas atau tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Biarkan aku mengirimmu ke neraka dengan tanganku sendiri. Saat dia mengatakan ini, niat membunuh yang kuat meledak dari bayangan buram, berubah menjadi tangan hitam pekat yang menutupi langit. Itu mengembangkan kehendak langit dan bumi, menekan seluruh ruang. Hem. Ketika bayangan buram mengendalikan tangan raksasa untuk menekan Ye Chen Feng, dia tidak bisa menahan cemberut. Saat berikutnya, tangan raksasa yang menekan kehampaan menghilang, dan dia juga menghilang di bawah langit malam yang gelap seperti embusan angin. Saat bayangan buram menghilang, jiwa kuat Ye Chen Feng merasakan bahwa dua master rilem nirvana yang menakutkan muncul di bawah langit malam dan mengejar bayangan buram. Siapa orang ini? Alis Ye Chen Feng terjalin erat. Dia terus menebak identitas orang yang mencoba membunuhnya berkali-kali. Meskipun Ye Chen Feng tidak melawannya secara langsung, dia merasa bahwa orang ini tidak lebih lemah dari Tian Ji. Dia curiga bahwa orang ini berada di puncak alam surgawi nirvana. Tidak peduli siapa orang ini, orang ini pasti berhubungan dengan keluarga kerajaan Orochi. Kalau tidak, jelas bukan suatu kebetulan bahwa dia dan pantom asasin muncul tepat setelah saya tiba dan membunuh saya. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa makhluk tertinggi misterius dan pantom asasin kemungkinan besar bersembunyi di Eight Divergent Royal City dan terhubung dengan beberapa orang di Eight Divergent Royal Family. Bayangan buram itu ditakuti oleh ahli nirvana Heavenly Realm dari keluarga kerajaan Orochi. Ye Chen Feng datang ke ruang samping dan menemukan Anya yang menderita pukulan berat dan sudah mati. Mendesah. Melihat mayat Anya, Ye Chen Feng menghela nafas pelan. Dia meludahkan api suci pembakaran surga untuk melelekan mayatnya dan kembali ke ruang utama. Dengan pikiran, dia memasuki alam semesta dan mengeluarkan kayu kuno yang misterius. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk terus mempelajarinya. Setelah deduksi dan eksplorasi otak pemakan dewa, Ye Chen Feng mengunci sejumlah besar pola di kayu kuno. Dia mengeluarkan belati tajam dan perlahan membelah kayu kuno sesuai dengan pola yang disimpulkan oleh otak pemakan dewa. Hmm, kekuatan macam apa ini? Ketika pola belitan dipotong oleh belati, energi murni muncul di kayu kuno dan terus-menerus meresap ke dalam kayu kuno. Demoniki, benar-benar demoniki yang padat. Ketika seluruh kayu purba dibelah sesuai dengan polanya, energi yang terkandung dalam kayu purba itu benar-benar dilepaskan. Itu membentukki iblis yang menakutkan dan mewarnai area ruang yang luas menjadi hitam. Chaos Divine Wood, makanlah. Sementara demoniki yang menakutkan ini mengamuk, Ye Chen Feng memanggil primal Chaos Divine Wood. Dia mengendalikan kayu ilahi primal Chaos untuk menekan ki iblis yang terus berubah. Sejumlah besar akar lima warna memanjang dari kayu dewa primal Chaos dan dengan cepat melahapki iblis yang berasal dari kayu kuno. Setelah melahap sebagian energi akar vena surga, Chaos Divine Wood menyelesaikan transformasi lainnya. Tubuh pohonnya menjadi lebih kuat. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, itu benar-benar melahapki iblis yang menembus kehampaan. Mem, darah iblis, setetes darah iblis. Setelah melahap semua ki iblis, Ye Chen Feng terkejut menemukan bahwa setetes darah iblis hitam telah muncul di Chaos Divine Wood. Setetes darah iblis ini memiliki kualitas yang sangat tinggi, sebanding dengan darah Empyrean yang dia sempurnakan. Mungkinkah setetes darah ini adalah setetes darah Empyrean? Mengontrol otak pemakan dewa untuk merasakannya beberapa kali, Ye Chen Feng memiliki perasaan bahwa setetes darah ini seharusnya adalah esensi darah yang ditinggalkan oleh Empyrean of the Demon Rache. Itu mengandung sejumlah besar energi. Bagaimana mungkin darah Empyrean muncul di Orochi Royal City? Mungkinkah kota kerajaan Orochi memiliki keberadaan tertinggi di tingkat Empyrean? Sebuah pemikiran berani muncul di benak Ye Chen Feng. Seni pemakan jiwa, perbaiki. Setelah mengendalikan darah Empyrean di Chaos Divine Wood untuk memasuki tubuhnya, Ye Chen Feng segera mengedarkan Sol Devoring Art untuk memurnikan setetes darah iblis ini. Dia berusaha membentuk garis keturunan kelima di tubuhnya dan semakin meningkatkan kekuatannya. Mem, dia tidak dapat membentuk garis keturunan Empyrean. Saat memurnikan darah Empyrean, Ye Chen Feng menemukan bahwa tubuhnya tampaknya telah mencapai batasnya. Dia tidak dapat membentuk garis keturunan kelima. Namun, saat dia memurnikan darah Empyrean, kekuatannya terus meningkat. Potensi tubuhnya juga meningkat. Sangat cepat, ketika mendekati malam hari kedua, Ye Chen Feng telah sepenuhnya memurnikan setetes darah Empyrean ini. Kekuatannya telah meningkat pesat, hampir mencapai batas kaisar binatang tempur level 6. Mem, sepertinya potensi tubuhku telah mencapai batasnya. Saya tidak dapat membentuk garis keturunan kelima. Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan berkata dengan menyesal. Mem, seseorang akan datang. Sementara Ye Chen Feng sedang bermeditasi di alam semesta, jiwanya yang kuat merasakan bahwa seseorang telah datang berkunjung melalui alam semesta. Tubuhnya melintas, dan dia meninggalkan alam semesta, tiba di halaman kuno. Dia melihat seorang pria mengenakan jubah panjang bersulam ular sanca dan mahkota di kepalanya. Dia memiliki alis tebal dan mata besar, dan dia mengipasi dirinya sendiri dengan kipas batu giok. Dia didampingi oleh dua penjaga. Anda. Melihat tiga orang yang tidak diundang dalam jubah piton, Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara rendah. Raja kecil Ki Boyu memberi hormat kepada Feng Sein Master. Ki Boyu meletakkan kipas batu giok di tangannya dan berkata dengan senyum bangga, Bapak Kaisar takut Guru Feng Sein akan kesepian dan bosan. Dia secara khusus memerintahkan saya untuk membawa Guru Feng Sein berjalan-jalan di sekitar kota kekaisaran. Terima kasih banyak, Yang Mulia Kaisar. Melihat Ki Boyu yang agak sombong, Ye Chen Feng merasa bahwa tujuan kedatangannya tidak sederhana. Guru Feng Sein, kemana Anda ingin pergi? Ki Boyu berkata dengan acuh tak acuh, tanpa niat sedikitpun untuk mendekati Ye Chen Feng. Semuanya baik-baik saja. Ye Chen Feng juga ingin tahu lebih banyak tentang Orochi Imperial City, jadi dia tidak menolak. Feng Sein Master, aku, kota kekaisaran Orochi memiliki tiga keindahan, Danaunya indah, gunungnya indah, dan wanitanya cantik. Tidak pantas mengagumi danau dan gunung di malam hari. Mengapa aku tidak membawamu ke jalan Sulaman di kota barat? Ki Boyu memutar matanya dan berkata dengan sengaja. Oke, kalau begitu ayo pergi ke jalan bordir. Hati Ye Chen Feng tergerak. Dia sedikit tertarik pada jalan bordir dan berkata dengan gembira. Aku tidak menyangka Feng Sein Master menjadi orang yang begitu sentimental. Bersenang-senanglah malam ini, aku tidak akan memberitahu saudara perempuanku. Ki Boyu tidak berharap Ye Chen Feng setuju. Dia mengungkapkan senyum sinis, seolah-olah dia telah berhasil. Ayo pergi. Ye Chen Feng tersenyum dan tidak banyak menjelaskan. Dia mengambil kereta yang sudah disiapkan dan pergi ke jalan Sulaman di kota barat. Jalan bordir adalah jalan terkenal di Oktav Imperial City. Itu dibangun di sepanjang sungai yang mengalir perlahan di bagian barat kota. Itu dipenuhi dengan rumah bordir dan penginapan. Wanita bisa dilihat di mana-mana. Setiap malam, sejumlah besar pembudidaya akan datang ke jalan bordir untuk minum dan mengobrol. Mereka sangat senang sehingga mereka tidak ingin pulang. Bagaimana, Winsane Teacher? Jalan Sulaman ini lumayan, kan? Ki Boyu mengungkapkan senyuman yang meragukan saat dia berjalan di sepanjang jalan yang dipenuhi dengan aroma samar dan melihat pemandangan indah di luar rumah bordir. Ya, pemandangannya bahkan lebih indah. Melihat para wanita di luar rumah bordir mengenakan gaun pendek tipis, memperlihatkan kulit seputih salju dan tubuh panas mereka, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat. Winsane Teacher, mengapa kita tidak menemukan rumah bordir dan menemukan beberapa wanita cantik untuk minum bersama kita? Ki Boyu tersenyum dan menyarankan. Jangan terburu-buru, mari kita jalan-jalan sedikit lagi. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan perlahan berjalan di sepanjang jalan yang ramai. Berpura-pura, mari kita lihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Melihat punggung Ye Chen Feng, Ki Boyu mengungkapkan senyum dingin saat dia bergumam di dalam hatinya, itu benar. Alasan mengapa dia sangat memusuhi Ye Chen Feng adalah karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Li Tianyi. Li Tianyi telah berjanji untuk memberinya harta karun gudao dan dua pil gudao jika dia bersedia membantu mengatur pernikahan antara dia dan Sui Hanyan. Melihat harta itu ada di tangannya, Ye Chen Feng ikut campur. Ini membuatnya sangat marah. Tuan muda, masuk dan duduklah. Miriat Flower Building adalah rumah bordil paling terkenal di Jalan Sulaman. Gadis-gadis itu semuanya sangat cantik. Saya jamin Tuan muda akan sangat bahagia sehingga dia akan melupakan rumahnya dan merasa seperti seorang kekal. Ketika Ye Chen Feng berjalan ke gedung tiga lantai yang dikelilingi oleh bunga-bunga indah dan lampu yang terang-benderang, seorang wanita menggerahkan yang mengenakan congsam bersulam pola phoenix berjalan mendekat dan dengan lembut menarik lengan Ye Chen Feng. Gedung bunga segudang. Melihat pavilion bunga sepuluh ribu yang luar biasa penuh dengan keindahan, mata Ye Chen Feng berbinar. Cahaya cemerlang melintas di matanya yang dalam. Winsane Master, aku pernah ke pavilion bunga miriat ini sebelumnya. Memang tidak buruk, keindahan dan anggur semuanya yang terbaik. Mengapa kita tidak masuk dan duduk? Kiboyu mengungkapkan cibiran samar dan berjalan perlahan. Oh, Pangeran Yu, apa yang membawamu ke sini hari ini? Cepat masuk. Ketika wanita cantik itu melihat Kiboyu, yang memiliki sikap luar biasa, berjalan mendekat, wajahnya yang berbedak penuh dengan senyuman. Dia dengan cepat berjalan dan menyapannya dengan antusias. Oke, ayo masuk. Ye Chen Feng menarik kembali cahaya di matanya saat dia mengangguk dan berkata. Huff, aku akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Hari ini, saya pasti akan mengingat semua perilaku buruk Anda. Kiboyu mengungkapkan senyum sinis saat dia melihat Ye Chen Feng berjalan ke miriat flower building. Setelah berjalan ke miriat flower building, yang dipenuhi dengan aroma kosmetik, Ye Chen Feng melihat ada banyak keindahan di sini. Banyak di antara mereka yang mengenakan rokcong sam pendek yang hanya menutupi bokong. Mereka membawa cangkir anggur saat mereka berjalan melewati kerumunan. Tidak hanya mereka tidak marah pada orang-orang yang mencoba mengambil keuntungan dari mereka, mereka bahkan mengungkapkan senyuman yang mempesona, menggoda saraf para pria. Di tengah lantai pertama miriat flower building, ada platform batu giok yang tingginya lebih dari satu meter. Seorang wanita menawan mengenakan gaun kasa yang hampir transparan dengan kulit seputih salju melakukan yang terbaik untuk menarikan tubuh seksinya, membangkitkan emosi semua orang. Ketika dia mencapai klimaks dari tariannya, dia bahkan dengan lembut menurunkan gaunnya, memperlihatkan bahu putih dan tulang selangkanya. Dia sangat menggoda. Winsane Master, miriat flower building ini lumayan, kan? Kiboyu memperhatikan bahwa Ye Chen Feng sedang melihat sekeliling dan mengungkapkan senyum nakal saat dia bertanya dengan sengaja. Tidak buruk? Tempat ini tidak buruk. Ye Chen Feng mengangguk. Tatapannya yang dalam mengunci seorang wanita yang duduk di peron. Jari-jarinya yang ramping dengan lembut memetik senar sitar. Dia sangat cantik dan memiliki temperamen dunia lain. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan gaun putih. Pangeran Yu, aku sangat tertarik dengan gadis itu. Bisakah kau memintanya untuk menemani ku minum? Ye Chen Feng menunjuk wanita berbaju putih yang memainkan sitar dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak masalah. Meskipun posisi kiboyu tidak tinggi di antara para pangeran dan dia bahkan disingkirkan oleh banyak pangeran, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Dia berkata dengan nada memerintah, Winsane Master menyukai gadis itu. Katakan padanya untuk berhenti bermain sitar dan menemani Winsane Master untuk minum. Pangeran Yu, Xiaoyu ini hanyalah pemain sitar. Dia tidak menemani mu minum. Wanita cantik itu berkata dengan canggung. Apa katamu? Dia tidak menemani mu minum. Kiboyu langsung marah. Dia memperingatkan dengan keras, apakah Anda percaya bahwa saya akan memerintahkan orang untuk menyegel gedung miriat flower Anda sekarang? Pangeran Yu, harap tenang. Kalian pergi ke kamar pribadi dan istirahat sebentar. Aku akan pergi dan membujuk Xiaoyu. Memikirkan identitas kiboyu, wanita cantik itu hanya bisa berkompromi dengan patuh dan berkata sambil tersenyum. Sialan, katakan padanya. Dibaki Imperial City, jika aku menyuruhnya untuk menipu, dia akan menipu bahkan jika dia tidak mau. Kiboyu berkata dengan sombong. Iya-iya. Kata wanita cantik itu ketakutan. Dia segera menemukan beberapa wanita cantik dan menemani kelompok lima Ye Chen Feng ke kamar pribadi nomor satu. Winsane Master, ayo bermain malam ini. Katakan saja siapa yang kamu suka. Bahkan jika aku harus mengikatnya, aku akan mengikatnya ke tempat tidurmu. Berjalan ke kamar yang didekorasi dengan mewah dan berperabotan lengkap dengan tempat tidur merah raksasa, Kiboyu berkata dengan sikap yang tampak benar. Terima kasih banyak, Pangeran Yu. Kata Ye Chen Feng dengan sedikit senyum. Ayo, ayo, minum dulu. Di miriat flower building ini, selain keindahan, anggur ini juga yang terbaik. Kiboyu berkata dalam suasana hati yang baik sambil memeluk pinggang lembut seorang wanita menawan dan menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah. Oke, ayo minum. Ye Chen Feng tidak tertarik pada wanita di sampingnya. Dia mengambil cangkir anggur dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Setelah beberapa cangkir anggur, mata Ye Chen Feng yang dalam bersinar dengan sedikit keganasan. Dia menarik kekuatan jiwa yang dengan cepat disimpulkan oleh otak pemakan dewa. Pada saat itu, pintu yang tertutup rapat didorong terbuka. Wanita cantik yang ditunjukkan Ye Chen Feng, yang mengenakan gaun putih panjang. Dia memiliki temperamen dunia lain dan memainkan sitar, membawa dua pot anggur berkualitas. Ditemani oleh wanita cantik itu, dia memasuki kamar pribadi. Pangeran Ye, Guru Sein Angin, aku membawa Ye kecil ke sini. Wanita cantik itu mengungkapkan senyum menawan dan berkata dengan lembut, Ye kecil, Pangeran Ye, Master Sein Angin adalah VIP Myriad Flower Building kami. Malam ini, kami akan menemani mereka dengan baik dan memuaskan mereka. Ya, bibi Ye. Wanita bergaun putih dengan lembut menggigit bibir merahnya. Dia masuk dengan anggur dan duduk di samping dengan hati-hati. Sialan, kamu masih berpura-pura menjadi orang suci di Myriad Flower Building. Duduklah di sebelah Winsane Master. Jika kamu tidak melayani Winsane Master dengan baik hari ini, aku tidak akan memaafkanmu. Ki Boyu menatap kedua penjaga yang berdiri di samping dan memerintahkan dengan keras. Ya, ya, wanita berbaju putih itu menunjukkan sedikit kepanikan, tapi dia masih duduk di sebelah Ye Chen Feng dengan patuh. Dia menuangkan dua cangkir anggur untuk Ye Chen Feng dan Ki Boyu dan berkata, Yuer bersulang untuk kalian berdua. Setelah minum anggur, Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Namun, wajahnya tidak menunjukkan sedikitpun kelainan. Ki Boyu juga tidak menemukan sesuatu yang aneh. Saat dia mengambil keuntungan dari wanita itu, dia memikirkan adegan perilaku tidak bermoral Ye Chen Feng di miriat flower building. Apa? Apa kamu takut padaku? Ye Chen Feng menatap wanita cantik berbaju putih dengan wajah agak pucat. Dia meletakkan cangkir anggur di tangannya dan bertanya dengan penuh arti. Tidak, tidak takut. Wanita bergaun putih itu dengan lembut menggigit bibirnya dan berkata dengan suara yang sedikit bergetar. Ayo, datanglah ke pelukanku. Ye Chen Feng memegang tubuh lembutnya di lengannya dengan agak kasar. Di bawah tatapan bersemangat Ki Boyu, dia meletakkan satu tangan ke pakaiannya dan dengan lembut menyelipkannya di punggung mulusnya. Pada saat yang sama, dia membuka pakaian di dadanya, memperlihatkan dua gumpalan lembut berwarna merah muda dan tahil lalat bunga plum kecil di antara payudaranya ke udara. Tuan muda, Tuan muda, tolong jangan lakukan ini. Melihat aksi Ye Chen Feng, wajah cantik wanita berbaju putih itu memerah. Ekspresinya bahkan menunjukkan sedikit kepanikan. Jangan gugup, aku tidak punya maksud lain. Aku hanya ingin melihat tahil lalat plum blosom di dadamu. Ye Chen Feng mengumpulkan niat dao yang kuat ke jari-jarinya yang membelai punggung batu giyoknya yang halus. Dia perlahan berkata, Jika saya ingat dengan benar, tadi malam ada seorang gadis yang merayu saya. Dia juga memiliki tahil lalat bunga plum di dadanya, dan posisinya persis sama dengan Anda. Tidakkah menurut Anda itu kebetulan? 1383 Tuan muda, apa maksudmu dengan itu? Saya tidak begitu mengerti. Tubuh wanita berbaju putih itu sedikit menegang, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya yang memerah. Dia akan berjuang keluar dari pelukan Ye Chen Feng. Namun, serangan Ye Chen Feng bahkan lebih cepat. Jarinya, yang dipenuhi dengan kehendak jalan yang kuat, menusuk langsung ke kulit halusnya, menembus meridian jantungnya dan melumpuhkan kultivasinya. Fiuh! Dengan meridian hatinya patah, sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya jatuh ke pelukan Ye Chen Feng, dan matanya yang indah mengungkapkan keputus asaan dan kemarahan. Winsane Master, apa yang kamu? Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat Kiboyu sangat ketakutan. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang ada di kepala Ye Chen Feng. Mengapa dia tiba-tiba melumpuhkan kecantikan yang lembut? Mungkinkah dia memiliki fetis khusus? Ah! Wanita menawan yang duduk di samping Kiboyu menjadi pucat karena ketakutan. Melihat darah menyembur keluar dari tubuh wanita berbaju putih itu, mereka pun berteriak. Ye Chen Feng tidak memperhatikan Kiboyu. Dia dengan cepat menekan kepala wanita berpakaian putih itu dan menggunakan otak pemakan dewa untuk mencari jiwanya. Namun, ketika kekuatan otak pemakan dewa memasuki lautan jiwanya, ekspresi Ye Chen Feng sedikit berubah, dan dia dengan cepat mengusirnya. Bang! Pembatasan di lautan jiwa wanita berpakaian putih itu meledak, dan kepalanya meledak. Dia meninggal di tempat. Winsane Master, apa yang sebenarnya terjadi? Melihat kepala wanita berbaju putih itu meledak dan mati, Kiboyu juga merasakan ada yang tidak beres. Dia bertanya dengan keras. Pangeran Yu, lebih baik kamu memeriksa tubuhmu. Jika saya tidak salah, Anda dan saya sama-sama telah diracuni. Ye Chen Feng melirik mayat wanita berpakaian putih itu dan berkata dengan menyesal. Dia menyesal tidak berhasil mencari jiwanya. Apa? Keracunan? Ekspresi Kiboyu sedikit berubah, dan dia dengan cepat memeriksa tubuhnya. Dia menyadari bahwa dia benar-benar diracuni seperti yang dikatakan Ye Chen Feng. Sial, gedung miriat flower ini benar-benar berani. Mereka bahkan berani meracuni saya. Aku akan menghancurkan tempat ini. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Cepat dan hancurkan tempat ini. Kiboyu memerintahkan dengan putus asa. Dia bahkan tidak bermimpi bahwa seseorang akan berani meracuninya di Eight Divergent Imperial City. Berdengung. Berdengung. Saat dua bawahan Kiboyu sedang menghancurkan, formasi susunan yang kuat muncul di miriat flower building menyelimuti seluruh bangunan. Saat berikutnya, beberapa ratus panah tajam menghujani, menyerang semua orang termasuk Ye Chen Feng. Dalam sekejap mata, beberapa wanita menawan di kamar pribadi itu ditembus dan mati. Meskipun Kiboyu dan yang lainnya memblokir serangan panah, mereka juga terluka oleh kekuatan panah yang menakutkan. Sialan, apa miriat flower buildingmu mencoba memberontak? Anda bahkan berani menyentuh saya. Dengan wajah agak pucat, Kiboyu memanggil dua harta karun gudau untuk melindungi tubuhnya dan meraung marah. Pangeran Yu, kami tidak ingin menyakitimu. Bagaimana dengan ini? Jika Anda bersedia membiarkan kami menghapus sebagian dari ingatan jiwa Anda, saya akan membiarkan Anda pergi. Pintu yang tertutup rapat perlahan terbuka, dan wanita menawan dari sebelumnya berjalan masuk. Dia memandang ketenangan dan mengumpulkan Ye Chen Feng dengan tatapan tajam dan berkata dengan dingin, jangan terlalu sombong. Siapa kamu? Melihat wanita menawan dan tiga ahli alam nirvana di belakangnya, sedikit kepanikan muncul di hati Kiboyu. Dia menguatkan dirinya dan berkata dengan keras. Jika saya tidak salah, mereka seharusnya adalah Phantom Assassins, dan miriat flower building ini adalah menara kegelapan Phantom Assassin, kata Ye Chen Feng dengan tenang. Feng Chen, saya benar-benar tidak menyangka Anda dapat menemukan tempat ini dan bahkan menemukan Xi Ying, yang mencoba membunuh Anda tadi malam. Kemampuanmu memang luar biasa. Wanita menawan itu menatap Ye Chen Feng dan berkata dengan dingin. Beritahu orang di belakang Anda untuk keluar. Dengan hanya beberapa dari Anda, Anda tidak bisa menyakiti saya. Meskipun tiga orang di belakang wanita menawan itu semuanya ahli nirvana rilem, mereka bukanlah ancaman bagi Ye Chen Feng. Dan Ye Chen Feng merasa bahwa ahli nirvana rilem yang mencoba membunuhnya tadi malam mungkin juga ada di sini. Feng Chen, kamu benar-benar tidak sederhana. Pada saat ini, sesosok buram muncul dan berkata dengan suara serak. Tunggu, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Aku rela membiarkanmu menghapus ingatan jiwaku. Melihat sosok buram yang diselimuti cahaya hitam dan merasakan niat membunuh yang kuat dipancarkan dari tubuhnya, Ki Boyu menjadi malu-malu dan berteriak keras. Tiba-tiba, Ye Chen Feng muncul di belakangnya dengan langkah pedang. Tinjunya, yang mengandung kekuatan seratus juta jin, langsung menembus pertahanan dua harta karun Gu Dao dan menembus dadanya, menghancurkan kekuatan hidupnya. Kamu, mengapa kamu membunuhku? Mata Ki Boyu melebar, dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng benar-benar akan membunuhnya. Dari saat Anda bersekongkol melawan saya, Anda seharusnya sudah memikirkan hasil ini, kata Ye Chen Feng dengan dingin. Setelah berbicara, dia menggunakan teknik stun untuk menghancurkan jiwa Ki Boyu yang terpencar. Kemudian, dia terus menyerang dan membunuh dua bawahannya. Feng Chen, kamu membunuh mereka karena kamu ingin menjebakku, pantom, kan? Melihat Ye Chen Feng tanpa ampun membunuh Ki Boyu dan dua lainnya, sosok buram yang diselimuti cahaya hitam berkata dengan suara rendah. Kamu salah. Mereka dibunuh olehmu, pantom asasin. Ye Chen Feng menyeka darah dari tangannya dan berkata dengan suara tenang, kamu membunuh Pangeran Yu, dan sekarang kamu ingin membunuhku. Untuk membalaskan dendam Pangeran Yu, aku harus mempertaruhkan nyawaku untuk meninggalkan tempat ini. Hahaha, Feng Chen, kamu benar-benar orang yang menarik. Sosok buram itu tertawa dan berkata, rencanamu tidak buruk, tetapi apakah kamu pikir kamu dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Jika saya tidak 100% yakin, menurut Anda apakah saya akan masuk setelah menemukan rahasia gedung 10 ribu bunga? Ye Chen Feng tersenyum dan memanggil ahli Nirvana Heavenly Realm, Lei Yi. Pakar Nirvana Heavenly Realm. Saat Lei Yi muncul, sosok buram mengeluarkan suara terkejut. Dia tidak berharap Ye Chen Feng memiliki perlindungan dari ahli Nirvana Heavenly Realm. Feng Chen, metodemu semakin mengejutkan. Tetapi dengan kekuatan alam surgawi Nirvana, apakah Anda pikir Anda dapat menghentikan saya? Sosok buram itu berkata dengan dingin. Kekuatan yang membuat Ye Chen Feng dan yang lainnya mati lemas menyebar dari tubuhnya. Siapa bilang aku menghentikanmu? Ye Chen Feng mencibir dan berkata, Lei Yi, gunakan Tembok Sembilan Naga Giyok untuk menghancurkan formasi ini. Iya. Kekuatan dao yang menghancurkan bumi meletus dari tubuh Lei Yi. Tiga diagram dao yang muncul di tubuhnya menyatu. Seperti air pasang yang deras, mereka melonjak ke anulus diok sembilan naga. Mengaum. Mengaum. Setelah bergabung dengan kekuatan dao yang agung dan tiga diagram dao, tembok diok sembilan naga mengeluarkan raungan naga yang menembus awan dan memecahkan batu. Tiga taring yang memamerkan dan mengacungkan cakar, mengembangkan konsep dao besar, terbang keluar dari Tembok Diok Sembilan Naga. Dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, mereka membombardir sosok buram itu dan yang lainnya. Meskipun kekuatan sosok buram itu jauh lebih unggul dari Lei Yi, Tembok Diok Sembilan Naga adalah harta karun dao kelas tertinggi. Dengan kekuatannya, dia tidak berani menghadapi ketiga naga itu secara langsung dan dengan cepat mengelak ke samping. Ledakan. Ledakan. Tiga ledakan keras bergema di langit. Formasi penghambatan yang menyelimuti gedung sepuluh ribu bunga langsung hancur oleh serangan naga gila penghancur dunia. Sisa kekuatan naga gila yang mengerikan menghancurkan sejumlah besar bangunan di jalan bordir. Kekuatan tak terbatas di langit malam yang gelap mengkhawatirkan para monster tua di Istana Kekaisaran Orochi. Seluruh Imperial City of Eight Point juga mengalami kekacauan saat ini. 1384. Feng Chen, kamu tidak buruk. Lain kali kita bertemu, aku pasti akan membunuhmu. Pembatasan formasi susunan hancur dan keluarga kerajaan Orochi jatuh ke dalam kekacauan. Hal ini membuat bayangan buram memiliki niat untuk mundur. Dia meninggalkan hukuman yang kejam dan hendak pergi. Tidak semudah itu untuk pergi. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana Ye Chen Feng. Dan bagian terpenting dari rencana ini adalah menggunakan sosok perkasa Nirvana Heaven Realm dari keluarga kerajaan Orochi untuk menghadapi bayangan buram. Oleh karena itu, sebelum sosok perkasa Nirvana Heaven Realm dari keluarga kerajaan Orochi tiba, Ye Chen Feng tidak akan membiarkannya pergi. Dewa pertempuran emas, boneka pedang, tahan dia. Di bawah komando Ye Chen Feng, Dewa pertempuran emas dan boneka pedang menyerangnya dari kedua sisi. Adapun Le Yi, dia diteleportasi ke alam kosmik oleh Ye Chen Feng. Enyahlah. Dewa pertempuran emas dan boneka roh pedang mendekatinya. Marah dengan skema itu, sosok buram itu mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Niat Dao yang mengerikan menghancurkan ruang di sekitar tubuhnya dan dengan kejam membombardir boneka roh pedang dan Dewa pertempuran emas. Dewa pertempuran emas langsung ditolak oleh kekuatan ledakan bayangan buram itu, tetapi boneka pedang, yang telah membakar sejumlah besar energi kristal surga, tidak bergerak sama sekali. Itu menebasnya dengan pedang suci naga hitam, tidak memberinya kesempatan untuk pergi. Formasi pedang kosmik, jebakan. Sementara sosok buram ditahan oleh boneka roh pedang, Ye Chen Feng mengendalikan 108 pedang kosmos untuk terbang keluar dari tubuhnya dan membentuk formasi pedang yang dalam, menjebak sosok buram di dalam dan dengan paksa menahannya. Ledakan, 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 ledakan keras terdengar di bawah langit malam yang gelap gulita. Saat Ye Chen Feng dan kedua avatarnya menahan bayangan buram dengan sekuat tenaga, beberapa aura kuat terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Merusak. Dalam situasi kritis, bayangan buram tidak punya pilihan selain mengungkapkan sebagian dari kekuatannya. Kekuatan garis keturunan yang kuat menyebar dari tubuhnya, berubah menjadi ribuan sinar cahaya yang dengan paksa menghancurkan formasi pedang kosmik yang menjebaknya dan terbang ke udara. Berdengung. Kekosongan yang kacau tiba-tiba bergetar. Boneka pedang dan dewa pertempuran emas menjalin serangan yang kuat dan menyerang. Mereka terus membatasi kecepatannya dan menunggu sosok perkasa Nirvana Heaven Realm dari Orochi tiba. Boom-boom. Serangan Swat Puppet dan Golden Battle God menyerang tubuhnya, tetapi kekuatan bayangan buram itu terlalu menakutkan. Dengan kekuatan garis keturunannya yang kuat, dia menghancurkan serangan dua avatar dan merobek garis pertahanan mereka seperti meteor. Kemana kamu pergi? Saat dia menerobos keterikatan kelompok 3 Ye Chen Feng, sebuah suara yang seperti guntur teredam dari sembilan langit bergema. Seorang lelaki tua yang telah mencapai batas alam surgawi Nirvana dan seluruh tubuhnya telah bergabung menjadi satu dengan malam muncul. Dia melancarkan serangan telapak tangan dari jauh, menyebabkan area yang luas runtuh saat dia menyerang bayangan buram. Ledakan. Ruang kota kekaisaran Orochi bergetar. Jika bukan karena Orochi Divine Nation mengaktifkan formasi susunan, serangan telapak tangan ini sudah cukup untuk menghancurkan bangunan dan semua kehidupan dalam radius beberapa mil. Menghadapi serangan fatal priatua berjubah hitam itu, cahaya hitam yang menyelimuti bayangan buram itu hancur. Namun, di saat berikutnya, bayangan iblis yang menakutkan muncul di bayangan buram. Itu menginjak kehampaan dan meraung, menyerang sesepu berjubah hitam dengan ki iblis yang tak terbatas. Ledakan. Ketika serangan dari dua puncak Nirvana Heavenly Realm bertabrakan, gelombang kejut yang mengerikan menyapu langit, menghancurkan kubah surga. Ledakan yang menghancurkan bumi dapat terdengar jelas dalam radius seratus mil. Setelah serangan ini, beberapa ahli Nirvana Heavenly Realm dari Orochi Divine Nation muncul. Mereka membentuk formasi susunan yang sangat kuat dan menyerang pria yang diselimuti bayangan iblis. Mereka terus-menerus melancarkan serangan sengit ke arahnya, bertekad untuk melukainya dengan parah dan menangkapnya hidup-hidup. Hem, kenapa kekuatan ini sangat mirip dengan garis keturunan Demon Venerable di tubuh orang ini? Mungkinkah orang ini adalah keturunan dari Demon Venerable? Ketika pria dengan bayangan iblis itu bertarung dengan beberapa ahli Orochi Divine Nation, otak pemakan dewa yang menyimpulkan dengan cepat melihat ketidak normalan, menyebabkan Ye Chen Feng merasakan garis keturunannya. Senior, orang ini pasti berhubungan dengan pantom asasin. Pangeran Kiboyu dan kedua pengikutnya dibunuh oleh orang ini. Ye Chen Feng mengingat dua avatarnya dan berteriak ke arah para ahli Nirvana Heavenly Realm dari bangsa ilahi. Feng Chen, aku bersumpah akan membunuhmu. Mendengar bahwa Ye Chen Feng menjebaknya, paru-paru pria bayangan iblis itu akan meledak. Namun, kekuatan para ahli Nirvana Heavenly Realm dari Orochi Divine Nation sangat menakutkan. Karena dia sengaja menyembunyikan identitasnya, dia tidak berani menggunakan banyak kemampuan suci. Belum lagi membunuh Ye Chen Feng untuk melampiaskan amarahnya, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Jangan sembunyikan kepala dan tunjukkan ekornya, tunjukkan tubuh asli Anda. Seni Iblis Ilusi 8 Cabang Penatua berjubah hitam, yang terkuat di antara mereka, meraung. Kekuatan garis keturunannya yang kuat meletus saat dia menggunakan kekuatan sihir nomor satu dari Octave Divine Kingdom. Dalam sekejap, delapan klon yang identik dengan tubuh aslinya muncul dan mengelilingi pria itu. Mereka menutup semua rute pelariannya dan melancarkan pukulan fatal padanya. Bayangan setan, meledak. Pria bayangan iblis itu tahu betapa menakutkannya seni Iblis Ilusi 8 Cabang. Dia tidak ragu untuk meledakkan bayangan garis darah yang menyelimuti tubuhnya, membentuk kekuatan yang sangat menakutkan yang membombardir delapan avatar pria tua berjubah hitam itu. KKK Di bawah serangan bayangan iblis, lelaki tua berjubah hitam itu menampilkan seni Iblis Ilusi 8 Cabang. Delapan avatar mulai pecah, dan delapan serangan yang diluncurkan oleh delapan avatar juga hancur saat ini. Suara mendesing. Setelah bayangan iblis meledak, pria misterius itu juga terpengaruh sampai batas tertentu. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi untuk menghindari pengungkapan identitasnya. Menggunakan teknik gerakan yang aneh, dia langsung berubah menjadi tiga bayangan dan terbang ke tiga arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Senior, yang ada di barat laut adalah tubuh asli pria itu. Di bawah pengurangan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng dengan mudah menangkap tubuh asli pria misterius itu dan berteriak. Menanggapi pengingat Ye Chen Feng, beberapa ahli nirvana Heavenly Realm dari Orochi Divine Nation tidak meragukannya. Mereka mempercepat dan terbang ke barat laut untuk mengejar pria misterius itu dengan seluruh kekuatan mereka. Di bawah perhitungannya sendiri, pria misterius itu dikejar oleh para ahli nirvana Heavenly Realm dari Orochi Divine Nation. Ketika dia melarikan diri dalam keadaan menyesal, Ye Chen Feng muncul di samping wanita menawan yang telah pingsan oleh Nine Dragon Jade Anulus. Dia membawanya pergi dari reruntuhan gedung Wanhua dan kembali ke halaman kuno Raja Iblis Torren. Feng Chen, kamu akhirnya kembali. Saya mendengar bahwa sesuatu terjadi di jalan bordir. Apakah Anda terlibat? Melihat Ye Chen Feng kembali ke halaman kuno dengan seorang wanita tak sadarkan diri berlumuran darah, Raja Iblis Torren, yang datang lebih awal, segera naik dan bertanya dengan prihatin. Kejadian di jalan bordir ditujukan kepadaku. Ye Chen Feng hanya menceritakan kisah pembunuhan pantom asasin dan menyalakan kematian Ki Boyu pada pantom asasin. Apa? Boyu sudah mati? Meskipun status Ki Boyu tidak tinggi di antara para pangeran dari Orochi Divine Nation, dia tetaplah seorang pangeran. Setelah mendengar berita kematiannya, Raja Iblis Torren merasakan keseriusan situasi. Feng Chen, apakah Anda yakin pantom asasin yang mencoba membunuh Anda? Alice the Torren Devil King menyatu dengan erat. Yang mulia, orang yang saya tangkap adalah pantom asasin, dan pemimpin pantom asasin saat ini sedang dikejar oleh beberapa ahli nirvana Heavenly Realm dari Divine Nation. Saya pikir Anda akan tahu besok pagi apakah saya berbohong kepada Anda atau tidak. Kata Ye Chen Feng perlahan. Pantom asasin yang tercela itu berani membunuh seorang pangeran dari Orochi Divine Nation. Raja Iblis Torren dengan marah berkata, Feng Chen, bisakah kamu memberikannya kepadaku? Tidak masalah. Ye Chen Feng menangkap wanita menawan itu untuk menjebak pantom asasin. Sekarang Raja Iblis Torren melakukannya untuknya, mengapa dia tidak melakukannya? Feng Chen, bangsa Dewa Orochi terlalu kacau akhir-akhir ini. Mengapa Anda tidak kembali bersama saya ke rumah Raja untuk beristirahat? Raja Iblis Torren menyarankan. Baiklah, aku akan mengikutimu kembali ke rumah Raja untuk beristirahat. Ye Chen Feng ingin mendapatkan informasi orang dalam dari Raja Iblis Torren, jadi dia tidak menolak dan mengikutinya kembali ke rumah Raja. 1385 Malam yang kacau berlalu perlahan, dan sinar pertama matahari pagi menyinari bumi. Meskipun formasi susunan yang menyelimuti kota Kekaisaran telah menetralisir sebagian besar serangan, kehancuran yang disebabkan oleh pertempuran antara sosok maha kuasa dari alam surgawi Nirvana terlalu mengerikan. Ditambah dengan serangan sembilan naga Giyok Anulus, Jalan Sulaman dan sebagian kota Kekaisaran rusak parah. Hal ini menyebabkan banyak pembudidaya di kota Kekaisaran panik dan mengungsi dari delapan kota Kekaisaran yang berbeda. Feng Chen, Yang Mulia ingin bertemu denganmu. Ikutlah denganku ke Istana Kekaisaran. Raja Iblis lebat buru-buru kembali ke rumahnya dan menemukan Ye Chen Feng, yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Yang Mulia, apakah Anda mencari saya karena apa yang terjadi tadi malam? Tanya Ye Chen Feng setelah menghirup udara keruh dan bangun dari kultivasinya. Ya, Yang Mulia ingin bertanya secara pribadi tentang apa yang terjadi tadi malam. Raja Gelombang Iblis mengangguk. Kalau begitu ayo pergi, aku juga ingin tahu apakah pembunuhnya sudah tertangkap. Setelah itu, Ye Chen Feng meninggalkan Istana bersama Raja Gelombang Iblis dan naik kereta ke Istana Kekaisaran. Dia bertemu dengan Kaisar Delapan Cabang, Ki Cheng Tian, di Aula Emas Istana. Selain Ki Cheng Tian, Ye Chen Feng juga melihat wajah familiar di Aula Emas. Orang ini adalah orang yang berdiri melawan bayangan Iblis tadi malam, sesepuh berjubah hitam yang telah mencapai batas alam Nirvana. Feng Chen menyapa Yang Mulia. Ye Chen Feng membungkuk sedikit dan berkata dengan nada yang tidak sombong atau rendah hati. Kamu tidak harus bersikap sopan, Sein Master Feng. Aku mencarimu hari ini karena aku ingin tahu apa yang terjadi tadi malam. Mata dalam Ki Cheng Tian bersinar saat dia menatap Ye Chen Feng dan berkata dengan suara rendah. Para pembunuh yang mencoba membunuhku tadi malam, dan Pangeran Yu dibunuh oleh mereka karena aku. Ye Chen Feng menjelaskan secara detail bagaimana dia dibunuh dua kali oleh pantom. Sein Master Feng, Dendam apa yang kamu miliki dengan pantom sehingga mereka mencoba membunuhmu lagi dan lagi. Ki Cheng Tian bertanya dengan suara rendah. Aku tidak tahu mengapa mereka mencoba membunuhku, tetapi tidak normal bagi mereka untuk mencoba membunuhku begitu aku tiba di Eight Branches Imperial City. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menyatakan keraguannya. Winseng Master, Anda tidak akan curiga bahwa seseorang dari keluarga Kekaisaran Orochi saya diam-diam berkolusi dengan pantom untuk membunuh Anda, bukan? Alis seputih saljuki Cheng Tian sedikit berkerut. Dia mengerti arti dibalik kata-kata Ye Chen Feng. Tidak ada yang tahu keberadaan saya ketika saya datang ke Eight Point Imperial City, tetapi pantom mampu menyelesaikan pembunuhan menyeluruh dalam waktu sesingkat itu. Ini mungkin bukan kebetulan. Ye Chen Feng berkata, Benar, Yang Mulia Shen Huang, bukankah saya menangkap pembunuh hantu tadi malam? Saya ingin tahu apakah saya punya panen. Dia sudah mati, dan kita belum mempelajari sesuatu yang berharga. Ki Cheng Tian menggelengkan kepalanya. Alis deth Ye Chen Feng sedikit berkerut saat dia bertanya, Apakah kamu sudah menangkap Master Nirvana Heavenly Realm yang diduga sebagai dalang dibalik layar? Kekuatan orang itu sangat menakutkan. Dia sedikit lebih kuat dari saya. Kami tidak dapat menangkapnya. Pria tua berjubah hitam itu perlahan membuka matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Ye Chen Feng bertanya, Apakah Anda sudah menebak identitas orang itu melalui pertukaran dengannya? Orang itu bersembunyi dengan sangat baik. Kami tidak dapat menebak identitas aslinya. Namun, kami yakin bahwa orang ini mengolah seni iblis dan memiliki darah iblis sejati yang mengalir di tubuhnya. Pria tua berjubah hitam itu berkata, Grand Elder, apakah Anda yakin orang itu memiliki darah iblis ilahi yang mengalir di tubuhnya? Alis Ki Cheng Tian terjalin erat saat dia bertanya dengan suara rendah. Eight Point Imperial City adalah klan iblis sejati. Jika orang yang membunuh Ye Chen Feng tadi malam memiliki darah setan sejati yang mengalir di tubuhnya, maka itu akan mengkonfirmasi dugaan Ye Chen Feng. Seharusnya tidak palsu. Pria tua berjubah hitam itu menganggup dan berkata, Namun, orang ini bukan dari Eight Point Imperial City. Adapun siapa dia, saya tidak bisa menebaknya. Feng Shane Master, sebelum kompetisi, kamu bisa tinggal di Eight Point Imperial City. Adapun orang yang membunuhmu tadi malam, kami akan menyelidiki secara menyeluruh dan memberimu penjelasan. Ki Cheng Tian merenung sejenak dan berkata, Terima kasih, Yang Mulia Shen Huang. Ye Chen Feng ingin menyeret Eight Point Imperial City bersamanya. Dengan olah surgawi Eight Point Imperial City melawan pantom, tidak peduli seberapa kuat pantom, itu masih akan dihancurkan. Don Yi, bawa Feng Shane Master ke Taman Cui Ju untuk beristirahat, perintah Ki Cheng Tian. Ia, Kaisar Kota Kekaisaran Delapan Titik, Ki Don Yi, yang baru saja menerobos ke alam surga Winirvana, berdiri dan berkata, Tuan Feng Shane, tolong. Terima kasih. Ye Chen Feng memandang Ki Don Yi, yang mengenakan jubah kilin. Wajah Ki Don Yi setajam pisau, dan matanya seperti bintang yang dingin. Dia menonjol dari kerumunan dan memiliki aura alami seorang raja. Jelas, Ki Don Yi adalah seorang jenius top dengan kemampuan bertarung di atas levelnya. Feng Shane Master, saya sangat mengagumi Anda. Anda memiliki gelar Shane Master di usia yang begitu muda. Jika saudara perempuan saya bisa menikah dengan Anda, itu akan menjadi kekayaannya. Dalam perjalanan ke Taman Cui Ju, Ki Don Yi terus mengobrol dengan Ye Chen Feng. Suaranya seperti angin musim semi, membuat orang merasa nyaman dengannya. Kaisar Ki, Anda menyanjung saya. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Kaisar, saya ingin melihat Hanyan. Bisakah Anda membantu saya mengaturnya? Ini. Ki Don Yi ragu-ragu sejenak. Jangan khawatir, Kaisar, aku hanya ingin melihat Hanyan untuk menghilangkan kerinduanku. Jika Kaisar bersedia membantuku, aku akan mendukung Kaisar tanpa syarat di masa depan dan berhutang budi pada Kaisar. Melihat Ki Don Yi yang ragu-ragu, Ye Chen Feng berjanji. Benar-benar. Mata Ki Don Yi berbinar. Dibandingkan dengan Li Tianyi, dia lebih optimis tentang Ye Chen Feng. Jika dia bisa membuat Shane Master termuda di dunia tengah berhutang budi padanya, dia pasti akan mendapatkan hadiah yang murah hati. Terlebih lagi, meskipun dia adalah Kaisar, terlalu banyak orang yang mengincar posisinya. Dia masih memiliki jalan panjang sebelum dia bisa menjadi Kaisar Kota Kekaisaran 8. Jika Ye Chen Feng dapat mendukungnya, maka dengan pengaruh Ye Chen Feng, peluang keberhasilannya akan sangat meningkat. Oke, Master Feng Shane, kembalilah ke Taman Cui Ju untuk beristirahat dulu. Aku akan menemukan cara untuk membawa Hanyan ke sini malam ini. Ki Don Yi menggertakan giginya dan berkata, tapi Hanyan tidak bisa bermalam bersamamu. Kaisar, kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin melihat Hanyan. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, itu bagus. Ki Don Yi menganggup dan menunjukkan senyuman. Tuan Feng Shane, kami telah tiba di Taman Cui Ju. Anda dapat beristirahat di sini selama beberapa hari ke depan dan menunggu kabar baik saya di malam hari. Ki Don Yi membawa Ye Chen Feng ke halaman indah yang dipenuhi bunga-bunga bermekaran. Dia mengusir semua pelayan. Oke terima kasih. Ye Chen Feng menganggup dan berjalan ke Taman Cui Ju yang penuh dengan bunga mekar dan energi roh yang kaya. Dia duduk bersila di bawah pohon kuno yang tinggi di halaman dan menghirup energi roh untuk mengatur napasnya. Sementara dia mengatur napasnya, otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan. Kekuatan jiwa yang diperkuat dengan cepat memancar ke segala arah, mencoba menembus batasan di istana dan menjelajahi situasi sebenarnya dari Eight Point Imperial City. Namun, ada banyak batasan di istana dan delapan menara pencapai surga sangat kuat. Ye Chen Feng berulang kali mengujinya beberapa kali dan tidak punya pilihan selain menyerah. Dia menghentikan deduksi otak pemakan dewa dan menunggu dalam keheningan untuk kedatangan Sui Han Yan. Malam tiba dan langit berangsur-angsur menjadi gelap, tetapi Eight Point Imperial City terang-benderang. Saat hampir tengah malam, Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya dan melihat keluar taman Cui Ju. Dia melihat rambut panjang menutupi bahunya, sosok ramping, dan gaun biru panjang berkibar lembut di tiup angin malam. Dia memiliki temperamen yang mulia dan elegan yang perlahan berjalan. Aku di sini. Kamu pasti sangat ingin menungguku. Melihat Sui Han Yan yang muncul dalam kegelapan dengan ekspresi sedikit bersemangat, Ye Chen Feng perlahan berdiri dan berkata dengan lembut. 1386. Aku tahu kamu akan datang. Melihat wajah akrab Ye Chen Feng, wajah menawan Sui Han Yan menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia dengan cepat berjalan ke sisinya. Sebelum Ye Chen Feng dapat berbicara, Sui Han Yan mengulurkan lengannya yang ramping, mengaitkan lehernya, dan mencium bibirnya dengan keras. Hmm. Mata Ye Chen Feng melebar. Dia tidak menyangka Sui Han Yan akan menyambutnya dengan penuh semangat. Jangan bersembunyi. Pegang aku erat-erat. Ketika Ye Chen Feng secara naluria ingin menjauhkan mulutnya, suara Sui Han Yan masuk ke telinganya, memberinya perintah yang tak tertahankan. Memikirkan tujuan perjalanannya dan fakta bahwa dia dan Sui Han Yan sudah terjerat, Ye Chen Feng tidak bersembunyi lagi. Dia memegang erat pinggang ramping Sui Han Yan dan mengambil mulutnya yang halus seperti kelopak bunga merah. Ahem, bisakah kalian berdua sedikit lebih berhati-hati? Sangat mudah untuk diperhatikan jika kalian bermesraan di depan umum seperti ini. Ki Don Yi, yang menjaga di luar, tidak tahan lagi. Dia terbatuk dan dengan ramah mengingatkan mereka. Putra Langit Ki, aku akan mengingat bantuan ini dan membalasmu di masa depan. Ye Chen Feng melirik Ki Don Yi, yang berdiri di luar halaman, dan berjanji, ayo pergi. Oke, waktunya terbatas. Kalian berdua masuk ke dalam dan bermesraan. Tapi apapun yang terjadi, Han Yan tidak bisa menginap. Dia harus pergi bersamaku dalam dua jam. Mendengar janji Ye Chen Feng, Ki Don Yi merasa senang dan mendesak. Terima kasih. Sui Han Yan berkata dengan ringan, tetapi tidak ada rasa malu atau rasa terima kasih di wajahnya. Jelas, dia tahu bahwa Ki Don Yi tidak benar-benar ingin membantunya. Dia hanya ingin menarik Ye Chen Feng ke sisinya. Ayo masuk dan bicara. Dengan itu, Ye Chen Feng mengambil tangan lembut dan dingin Sui Han Yan dan berjalan ke ruang utama bersamanya. Dia memasang pembatas kedap suara di ruangan itu. Han Yan, aku meminta Ki Don Yi untuk menemukanmu karena aku punya sesuatu untukmu. Ye Chen Feng mengeluarkan jimat berbentuk batu Giyokuno, yang setingkat dengan harta kuasi sage, dan menyerahkannya kepada Sui Han Yan. Dan jimat pelindung tingkat kuasa sekret artifak ini adalah sesuatu yang dia temukan di sisa-sisa Master Alam Surgawi Nirvana dari Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Setelah ditempa, kekuatan pertahanannya bahkan lebih kuat, cukup untuk menahan pukulan fatal dari Master Alam Surgawi Nirvana biasa. Cheng Feng, apakah kamu khawatir kalah dari Li Tianyi dalam kompetisi atau kamu khawatir akan kecelakaan? Sui Han Yan yang pintar mengambil jimat yang diberikan Ye Chen Feng padanya dan dengan lembut bertanya. Han Yan, apakah kamu tahu apa yang terjadi tadi malam? Ye Chen Feng berkata, tadi malam, saya dibunuh oleh Pantom Sado, dan saya curiga pembunuh itu terkait dengan keluarga Kerajaan Orochi Anda. Mereka gagal membunuh saya, jadi mereka mungkin melibatkan Anda. Pantom Sado terkait dengan keluarga Kerajaan Orochi saya. Sui Han Yan sedikit mengernyit dan berkata dengan heran, apakah kamu yakin? Pada awalnya, saya tidak sepenuhnya yakin, tetapi hari ini di Istana Emas, Penatua Taesang keluarga Kerajaan Orochi Anda secara pribadi mengakui bahwa Master Alam Surgawi Nirvana yang mencoba membunuh saya tadi malam mengembangkan seni iblis dan memiliki garis keturunan iblis sejati. Jadi sekarang saya pada dasarnya yakin, kata Ye Chen Feng. Lalu apa yang harus kulakukan? Bagaimana kalau kau tinggalkan aku dan segera tinggalkan Orochi Royal City? Sui Han Yan, yang hatinya berantakan, dengan lembut menggigit bibirnya yang kemerahan dan berkata. Jika keluarga Kerajaan Orochi ingin membunuh Ye Chen Feng, maka akan sangat berbahaya bagi Ye Chen Feng untuk tinggal di Istana. Jangan khawatir, Han Yan, karena saya berani datang, tentu saja saya tidak takut bahaya. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu hanya perlu melindungi dirimu sendiri. Serahkan sisanya padaku. Cheng Feng, jangan buat aku tersentuh, oke. Jika kamu melakukannya, aku mungkin akan benar-benar jatuh cinta padamu. Kata-kata Ye Chen Feng menyentuh bagian terlembut dari hati Sui Han Yan, yang menggerakkan hatinya dan membuatnya jatuh cinta padanya. Huh, siapa yang bisa memastikan soal hati? Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan tiba-tiba teringat akan Mun Raimen. Cheng Feng, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun, dan jangan terlalu banyak berpikir. Aku sudah tahu bahwa kamu dan aku bukan orang dari dunia yang sama. Aku membutuhkanmu, hanya kekuatanmu. Aku tidak akan memiliki ikatan apapun denganmu. Melihat wajah tampan Ye Chen Feng, Sui Han Yan berkata dengan lembut. Apakah begitu? Ye Chen Feng menatap lurus ke arah Sui Han Yan, mencoba melihat melalui matanya dan melihat semua pikirannya. Jadi apa? Jadi apa? Apakah kamu akan tinggal di kerajaan Orochi untukku? Apakah kamu akan tinggal di benua Douhun? Sui Han Yan tidak tahan dengan mata Ye Chen Feng yang dalam. Matanya berkedip, dan dia dengan ringan menggigit bibirnya. Jika suatu hari aku memiliki kesempatan untuk naik ke alam King Yun, maukah kau ikut denganku? Perasaan Ye Chen Feng terhadap Sui Han Yan sangat rumit, tetapi dia tidak tahu mengapa, pada saat ini, dia merasa bahwa dia memiliki Sui Han Yan. Tidak. Sui Han Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Mengapa? Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Dia tidak berharap Sui Han Yan menolaknya dengan tegas. Cheng Feng, saya baru saja mengatakan bahwa Anda dan saya bukan orang dari dunia yang sama. Saya tidak memiliki tekad untuk mengejar puncak seni bela diri. Apalagi dengan bakat saya, saya hanya bisa berlindung di bawah sayap Anda ketika saya naik ke alam King Yun. Aku bahkan mungkin mati di tangan para ahli dari alam King Yun. Daripada itu, lebih baik tinggal di benua Douhun dan menjadi permaisuriku. Sui Han Yan berkata sambil tersenyum. Sayangnya, aku menghormati pilihanmu. Mungkin kamu telah membuat pilihan yang tepat. Ye Chen Feng menghela nafas pelan. Dia tidak memiliki kekhawatiran untuk naik ke alam King Yun. Namun, untuk mengejar dao tertinggi dan melihat panggung yang lebih luas, dia tetap memutuskan untuk pergi ke alam King Yun. Dia tidak akan menyesal bahkan jika dia mati. Cheng Feng, aku tidak tahu bagaimana kamu akan naik ke alam King Yun, tapi aku tahu kamu tidak akan tinggal lama di benua Douhun. Biarkan aku menemanimu selama bertahun-tahun dan meninggalkan kenangan indah. Sui Han Yan dengan lembut memeluk tubuh Ye Chen Feng, menyandarkan kepalanya di dadanya yang kuat, dan berkata dengan lembut. Oke. Ye Chen Feng mengangguk. Percakapannya dengan Sui Han Yan telah membuka banyak ikatan di hatinya. Pada saat ini, jiwanya sepertinya telah dihaluskan. Cheng Feng, seberapa yakin kamu bisa mengalahkan Li Tianyi dalam tiga putaran? Sui Han Yan bertanya dengan senyum puas dan bahagia saat dia meringkuk dalam pelukan hangat Ye Chen Feng. Saya seratus persen percaya diri, kata Ye Chen Feng tanpa ragu. Kalau begitu, apakah kamu ingin menggunakan hakmu sebagai calon suamiku sebelumnya? Sui Han Yan tiba-tiba berjinjit dan menempelkan bibir merahnya yang berapi-api ke telinga Ye Chen Feng saat dia berbicara dengan lembut. Iya. Melihat mata menggoda Sui Han Yan dan merasakan nafsu menyebar dari tubuhnya, Ye Chen Feng tidak lagi menahan diri. Tangannya yang memegang pinggang ramping Sui Han Yan meluncur turun ke pantatnya yang sedikit gagah. Dia memeluknya dan menciumnya dengan penuh gairah. Pada saat ini, wajah menawan Sui Han Yan memeras olah-olah air akan menetes darinya. Keharuman tubuhnya yang mempesona terus-menerus memasuki hidung Ye Chen Feng. Dia seperti sebotol anggur murni, menyebabkan Ye Chen Feng mabuk dan tidak bisa melepaskan diri. Di kedalaman hasrat mereka, tangan Ye Chen Feng meluncur ke pakaian Sui Han Yan dan memanjat gundukannya yang sedikit gemetar, tetapi sangat kokoh dan lembut. Sui Han Yan tersentak saat dia merasakan arus listrik mengalir melalui payudaranya. Suaranya sedikit bergetar. Saat Ye Chen Feng hendak melepas pakaiannya, Sui Han Yan tiba-tiba meraih tangan besar Ye Chen Feng dan berkata dengan suara yang sedikit bergetar, Ceng Feng, aku, aku berubah pikiran lagi. Mari kita tunggu malam pernikahan. Kakak, apa yang kamu lakukan? Anda membangkitkan api di hati saya, tetapi Anda tidak dapat melakukannya lagi. Ye Chen Feng pingsan. 1387. Sui Han Yan pergi dengan lamunan tanpa akhir. Ye Chen Feng mandi air dingin untuk memadamkan api di hatinya. Namun, setelah berbicara dengan Sui Han Yan, Ye Chen Feng telah melepaskan ikatan di dalam hatinya. Dia tidak lagi merasa was-was dan menerima hubungan antara dia dan Sui Han Yan. Lebih penting lagi, setelah simpul di hatinya dilepaskan, jiwa Ye Chen Feng dimurnikan. Setelah Sui Han Yan pergi, dia menelan setetes eliksir jiwa surgawi dan mengedarkan seni jiwa abadi untuk meredam jiwanya. Waktu berlalu hari demi hari. Ketika hari kompetisi semakin dekat, Ye Chen Feng menggunakan undiing soul art untuk memperbaiki empat tetes eliksir jiwa surgawi yang tersisa. Dia berhasil mengubah jiwanya dan mengembangkannya ke tingkat Sein Dao bintang 4. Jiwa Ye Chen Feng akhirnya berhasil menerobos. Dia menghela nafas lega dan bangun dari kultifasinya. Dengan jiwanya menerobos, dia merasa pemahamannya tentang dunia ini semakin dalam. Indranya juga lebih kuat, dan dia bisa merasakan hal-hal pada tingkat yang lebih dalam di dunia ini. Setelah mandi di kamarnya dan berganti menjadi jubah bela diri putih, Ye Chen Feng menghilangkan batasan di kamarnya dan berjalan keluar. Dia melihat Ki Donyi menunggu di halaman. Melihat Ye Chen Feng keluar dari ruangan, murid Ki Donyi menyusut. Setelah tidak melihatnya selama beberapa hari, dia menemukan bahwa kekuatan Ye Chen Feng tidak meningkat. Namun, temperamennya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Dia memberi orang ilusi bahwa dia tenang dalam menghadapi kekacauan dan bahwa dia mengendalikan segalanya. Putra Surgaki, aku sudah membuatmu menunggu lama. Ye Chen Feng menangkap kilatan keterkejutan di mata Ki Donyi. Dia tersenyum dan bertanya dengan lembut. Ayah telah mengatur putaran pertama kompetisi di Comprehension Platform. Winsage Master, tolong ikuti saya. Setelah mengatakan itu, Ki Donyi secara pribadi memimpin Ye Chen Feng ke salah satu area terlarang di Istana Kekaisaran 8. Itu terletak di platform pemahaman di Gunung Iblis di sebelah timur Istana Kekaisaran. Ketika Ki Donyi memegang token giyok di tangannya, dia menerobos lapisan batasan dan maju di Gunung Iblis yang menyembunyikan rahasia besar. Otak pemakan dewa, yang dengan cepat menyimpulkan melalui lapisan batasan, tiba-tiba mendeteksi kelainan. Di kedalaman Gunung Iblis, otak pemakan dewa merasakan aura garis keturunan yang samar. Aura garis keturunan ini persis sama dengan garis keturunan penguasa Iblis yang telah disempurnakan oleh Ye Chen Feng. Itu juga mirip dengan garis keturunan ahli Nirvana Heavenly Realm yang mencoba membunuhnya malam itu. Apakah penyebab sebenarnya dibalik pembunuhan saya di Gunung Iblis ini? Otak pemakan dewa secara tak terduga mendeteksi garis keturunan penguasa Iblis, yang membuat Ye Chen Feng semakin waspada. Di depan mereka adalah platform pencerahan. Ki Donyi menunjuk ke dinding cahaya besar yang diselimuti batasan di kejauhan dan berkata, platform pencerahan ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah dasar dari warisan negara dewa delapan cabang kami. Guru Sien Feng, pertempuran pertama Anda dengan Li Tianyi terkait dengan platform pencerahan ini. Untuk memenangkan hati Ye Chen Feng dan menariknya ke sisinya, Ki Donyi memperkenalkan Ye Chen Feng secara mendetail. Platform Pencerahan Ye Chen Feng tidak menyangka bahwa pertempuran pertamanya dengan Li Tianyi akan melibatkan warisan delapan cabang negara dewa. Dia bahkan lebih tertarik pada tanah warisan ini. Jika dia ingin menghancurkan negara dewa delapan cabang di masa depan, platform pencerahan ini harus dihancurkan. Ye Chen Feng mengikuti Ki Donyi melalui batasan seperti langit dan datang ke platform pencerahan setinggi 10 meter yang sehalus batu diok dan memiliki puluhan ribu pola dao di permukaannya. Pada saat ini, Kaisar Ilahi delapan cabang Ki Cheng Tian, Raja Gelombang Iblis, dan para petinggi lain dari negara dewa delapan cabang telah tiba lebih awal. Mereka duduk di singgah sana empuk bersama seribu kalamiti Sek Master Li Feng Xing untuk menyaksikan pertempuran. Dan lawannya Li Tianyi sedang duduk bersila di platform pencerahan, menjernihkan semua pikiran yang mengganggu dan mengatur nafas sambil menunggu. Merasakan munculnya aura Ye Chen Feng, Li Tianyi membuka matanya yang tertutup rapat. Matanya yang seperti obsidian memancarkan niat bertarung yang kental. Nah, Master Sein Angin ada di sini. Lalu biarkan pertempuran dimulai. Seorang lelaki tua jangkung berambut putih dengan jubah kirin gelap berdiri dari singgah sana dan berkata, Saya Sakya, Grand Master dari delapan cabang negara dewa. Pertempuran antara kalian berdua akan dinilai oleh saya. Setelah diskusi antara saya dan Kaisar Ilahi, tiga pertempuran antara Tuan Sein Angin dan Tuan Mudali akan didasarkan pada pemahaman, kemauan, dan kekuatan. Siapapun yang memenangkan dua pertempuran akan menjadi pemenang terakhir dan akan menikahi putri dari delapan. Cabang negara dewa, Sui Hanyan. Pertempuran pemahaman pertama akan diadakan di platform pencerahan. Platform pencerahan adalah dasar dari warisan delapan kerajaan ilahi di Vergen Saya. Ini berisi warisan paling mendasar dari delapan kerajaan ilahi di Vergen Saya. Kompetisi hari ini adalah untuk memahami salah satu warisan platform pencerahan, Pilar Penakluk Naga. Pilar Penakluk Naga adalah kekuatan super tingkat suci. Jika Anda bisa memahaminya, Anda bisa memadatkan Pilar Penakluk Naga dari udara tipis dan menekan langit dan bumi. Pilar Penakluk Naga ini memiliki total sembilan level. Setiap level memungkinkan seseorang untuk memadatkan Pilar Penunduk Naga. Siapapun yang dapat memadatkan Pilar Penakluk Naga paling banyak dalam sehari akan menjadi pemenangnya. Setelah Grandmaster Sakya memberikan pengantar yang mendetail, dia mengumumkan, persiapkan dirimu. Pertempuran pemahaman akan dimulai. Ye Chen Feng melirik platform pencerahan yang diselimuti batasan. Dia duduk bersila di sisi barat platform pencerahan dan menjauhkan diri dari Litianyi. Nah, pertempuran pemahaman akan dimulai. Grandmaster Sakya menghilangkan batasan pada permukaan platform pencerahan dan membentuk beberapa segel tangan yang rumit. Pola dao misterius muncul, dan pola dao ini adalah mantra kultifasi Pilar Penunduk Naga. Pada saat ini, corong besar muncul di kehampaan. Sejumlah besar pasir mulai mengalir. Pertempuran antara Ye Chen Feng dan Litianyi telah resmi dimulai. Suara mendesing. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menutup matanya. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia melepaskan roh jiwanya yang kuat dan menembus selaput batu di permukaan panggung bela diri. Dia mulai memahami pola dao satu per satu. Seperti yang diharapkan dari warisan teratas yang ditinggalkan oleh ras iblis, itu sangat misterius. Setelah memahami Pilar Penunduk Naga, Ye Chen Feng menyadari bahwa kesulitan mengolah Pilar Penunduk Naga sangat tinggi. Jenius biasa bahkan tidak akan bisa memahami permukaan dalam sehari, apalagi menguasainya dan memadatkan Pilar Penakluk Naga. Namun, Ye Chen Feng memiliki otak pemakan dewa yang menentang surga, yang tanpa henti mengubah pemahamannya. Di bawah deduksi cepat otak pemakan dewa, nyanyian kultifasi Pilar Penakluk Naga yang sulit terus dipahami. Pemahaman Ye Chen Feng tentang Pilar Penundukan Naga juga semakin dalam. Di sisi lain, litianyi menghadapi tantangan besar. Alisnya terjalin erat, dan butir-butir keringat muncul di dahinya. Corong yang mengambang di udara terus memindahkan pasir. Segera, setengah hari telah berlalu. Tiba-tiba, tangan Ye Chen Feng bergerak cepat. Niat dao yang kuat keluar dari tubuhnya, terhubung dengan langit dan bumi. Pada saat berikutnya, sebuah pilar batu dengan naga melingkar-melingkar muncul di kehampaan. Itu memiliki kekuatan untuk menekan langit dan bumi saat melayang di udara. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dia telah mengolah Pilar Penunduk Naga ke tingkat pertama. Feng Chen ini memang tidak sederhana. Melihat Pilar Penaklukan Naga di atas kepala Ye Chen Feng, Qidon Yi dan Devil Tideking tersenyum. Namun, pemimpin Sekte Seribu Bencana, ekspresi Li Feng Xing menjadi gelap. Meskipun ekspresi Qicheng Tian tenang, matanya tertuju pada Ye Chen Feng. Jelas bahwa dia menyukai Ye Chen Feng. Tidak lama setelah Ye Chen Feng mengolah Pilar Penunduk Naga ke tingkat pertama, Li Tianyi juga berhasil memadatkan Pilar Penunduk Naga untuk menekan ruang. Feng Chen, saya telah menemukan inti dari menumbuhkan Pilar Penaklukan Naga. Anda akan kalah tanpa ragu. Li Tianyi melirik Ye Chen Feng, yang matanya terpejam. Dia menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan terus memahami. Dia ingin mengalahkan Ye Chen Feng dalam kondisi terkuatnya. 1388. Kesunyian, area di bawah tahap pencerahan sangat sunyi. Qicheng Tian dan yang lainnya menunggu dengan sabar hasilnya. Ketika hanya seperlima dari pasir yang tersisa dicorong, Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya dan berhenti bermeditasi. Qicheng Tian dan yang lainnya terkejut. Semua mata tertuju padanya. Feng Sein Master, apakah kamu sudah menyerah? Penasihat Kekaisaran Sakya mengerutkan kening dan menatap Ye Chen Feng yang berdiri dan bertanya dengan bingung. Tidak, aku sudah mengerti pilar penaklukan naga. Aku tidak perlu melanjutkan, kata Ye Chen Feng dengan tenang. Feng Sein Master, kamu sudah memahami level pertama dari Dragon Soup Duing Pilar. Aku khawatir kamu tidak akan bisa mengalahkan Yang Master Li. Aku sarankan kamu terus bermeditasi untuk mendapatkan kesempatan menang. Penasihat Kekaisaran Sakya tidak terlalu banyak berpikir dan dengan ramah mengingatkannya. Aku sudah sepenuhnya memahami pilar penaklukan naga dan mengolahnya ke tingkat ke sembilan, kata Ye Chen Feng perlahan. Apa? Setelah mendengar kata-kata Ye Chen Feng, terengah-engah terdengar dari bawah platform pencerahan. Semua orang yang hadir tercengang. Bahkan Ki Cheng Tian terkejut. Sinar cahaya keluar dari matanya yang dalam. Dalam waktu kurang dari sehari, dia telah sepenuhnya memahami keterampilan suci dan mengembangkannya ke tingkat tertinggi. Ini tidak berbeda dengan keajaiban. Feng Sein Master, Anda benar-benar mengolah pilar penunduk naga ke tingkat ke sembilan, Ki Cheng Tian menyembunyikan keterkejutannya dan menatap Ye Chen Feng dalam-dalam. Iya, pilar penaklukan naga tidak sulit untuk dikembangkan. Aku sudah mengolahnya sampai tingkat ke sembilan. Ye Chen Feng mengangguk. Pilar penaklukan naga tidak sulit untuk dikembangkan. Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, banyak elit otaf di Fine Nation memiliki keinginan untuk bunuh diri. Banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka dan masih tidak bisa mengolah pilar penunduk naga ke tingkat ke sembilan. Bahkan orang-orang dengan talenta hebat seperti Monstrous Devil King dan Imperial Advisor Sakya menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan Dragon Subduing Pilar ke tingkat ke sembilan. Namun, keterampilan suci yang sulit seperti itu tidak ada artinya di mata Ye Chen Feng. Ini membuat banyak orang mempertanyakan kata-kata Ye Chen Feng. Mereka bertanya-tanya apakah dia sengaja membual untuk mengganggu Li Tianyi. Feng Chen, trik kecil hanyalah trik. Di dunia ini, semuanya bergantung pada kekuatan. Li Tianyi dengan dingin melirik Ye Chen Feng. Dia tidak percaya kata-katanya. Dia membersihkan semua pikiran yang mengganggu dan terus memahami pilar penundukan naga. Pada saat ini, Ye Chen Feng duduk di sebelah Raja Iblis Begelombang. Dia mengambil pot batu giyok yang sangat indah dan menuangkan secangkir teh roh yang harum, menyeruputnya sambil menunggu. Feng Chen, apakah Anda benar-benar mengembangkan pilar penaklukan naga ke lapisan ke sembilan? Melihat Ye Chen Feng yang tenang dan percaya diri, Demon Wave King menelan ludah dan bertanya dengan bingung, bagaimana denganmu? Yang mulia, apakah Anda pikir saya seorang pembual? Ye Chen Feng menghabiskan teh roh di cangkirnya dan bertanya dengan senyum tipis. Orang cabul. Kedua kata ini muncul di benak Raja Iblis Begelombang. Dia mulai bersimpati dengan Li Tianyi. Pada saat ini, Raja Iblis Begelombang memiliki perasaan bahwa Li Tianyi tidak hanya akan kalah telak, tetapi harga diri dan kepercayaan dirinya juga akan dihancurkan oleh Ye Chen Feng, membuatnya tidak dapat maju dalam kultivasi seni bela diri. Sehari berlalu dengan cepat, saat lampu corong mencapai butiran pasir terakhir, tes pemahaman selesai. Oke, tes selesai. Sekarang, ujian akan dimulai. Siapapun yang membentuk pilar penaklukan naga paling banyak akan menjadi pemenang tes pemahaman. Sakya pembimbing negara muncul di bawah tahap pencerahan. Dia melirik Ye Chen Feng, yang duduk dengan tenang di singgah sana, dan kemudian Li Tianyi, yang duduk dengan tenang. Dia berkata dengan keras, Aku ingin tahu siapa di antara kalian yang akan menggunakan pilar penaklukan naga terlebih dahulu. Biarkan dia pergi dulu. Saya khawatir dia tidak akan memiliki keberanian untuk tinggal setelah saya menggunakannya. Ye Chen Feng tersenyum sedikit dan menatap Li Tianyi yang duduk bersilah. Anda berbicara besar. Saya harap Anda bukan bantal bordir. Li Tianyi membuka matanya yang dalam. Dua sinar seperti pedang ditembakkan saat dia menatap Ye Chen Feng. Pada saat berikutnya, diagram dao kematian, diagram dao bumi, dan diagram dao gelap muncul di belakang Li Tianyi. Di bawah kendalinya, mereka memantulkan satu sama lain seperti danau. Kuat, dia berkultivasi kurang dari 50 tahun dan mengolah dao ke tingkat ini. Master Sekte Li, Anda memiliki putra yang baik. Raja pembunuh iblis, yang mengenakan jubah hitam dengan pola awan dan memiliki wajah kurus, memiliki niat membunuh yang kuat di antara alisnya. Nirvana Realm Limit Demon Killer King mengungkapkan ekspresi persetujuan. Ya, Tianyi adalah bakat langka di tausan kalamiti seks saya. Saya percaya prestasinya di masa depan akan berada di atas saya. Li Feng Xing dari Nirvana Heavenly Realm meletakkan cangkir teh di tangannya. Pilar penaklukan naga, padatkan. Li Tianyi meraung. Danau niat dao mendidih dengan hebat. Tiga pilar penaklukan naga yang terbentuk dari niat dao muncul entah dari mana dan menekan ruang di sekitar Li Tianyi. Tingkat ketiga dari pilar penakluk naga. Melihat tiga pilar penakluk naga yang melayang di atas kepala Li Tianyi, mata guru kerajaan Sakya berbinar. Untuk dapat mengolah pilar penaklukan naga ke tingkat ketiga dalam satu hari, dia pasti seorang jenius di antara para jenius. Masa depannya tidak terbatas. Saat banyak orang berseru, suara sumbang tiba-tiba terdengar. Level ketiga dari Dragon Subduing Pillars, bakatmu sangat buruk. Ye Chen Feng memandang Li Tianyi, yang memiliki ekspresi sombong di wajahnya, dan mencibir. Feng Chen, jangan bicara omong kosong di sini. Wajah Li Tianyi menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, yang lemah akan selalu menjadi yang lemah. Tidak peduli apa yang kamu katakan, itu tidak akan mengubah hasilnya. Katak di dasar sumur Ye Chen Feng berdiri perlahan dan menatap Li Tianyi dengan provokatif. Buka matamu dan lihat apakah aku berbohong. Dengan itu, diagram dao lima elemen, diagram dao surga, dan diagram dao hidup dan mati muncul di tubuh Ye Chen Feng. Ketika petinggi keluarga kerajaan Orochi melihat tiga diagram dao Ye Chen Feng, mereka semua tercengang dan tampak seperti telah melihat hantu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa mengolah diagram dao ke level roh? Imperial Preceptor Sakya dan yang lainnya semuanya tersentak. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Di saat berikutnya, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Tangan Ye Chen Feng bergerak cepat dan terus-menerus membuat isyarat tangan yang rumit. Di bawah mata semua orang melebar, sembilan pilar penaklukan naga muncul dan menekan kehampaan. Ledakan. Sembilan pilar penakluk naga jatuh di bawah kendali pikiran Ye Chen Feng. Seluruh ruang bergetar hebat dan sebagian besar terdistorsi. Dia benar-benar mengembangkan sembilan pilar penunduk naga ke level tertinggi. Semua orang yang hadir secara kolektif membatu. Senyum dingin di wajah Li Tianyi membeku. Semua kata-kata mengejek tersangkut di tenggorokannya. Kejutan yang datang dari bagian terdalam jiwanya benar-benar mengambil alih tubuhnya. Dalam waktu kurang dari sehari, dia berhasil mengembangkan skill suci, Dragon Subduing Pilar, ke level ke sembilan. Apakah orang ini bahkan manusia? Banyak orang memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Cara mereka memandang Ye Chen Feng terus berubah. Tidak, kamu curang. Kamu pasti curang. Li Tianyi tidak dapat menerima hasil ini. Dia berteriak dengan putus asa. Teriakannya membuat wajah Ki Cheng Tian menjadi gelap. Tindakan Li Tianyi tidak diragukan lagi menodai reputasi keluarga kerajaan Orochi dan menantang keuntungan mereka. 1389 Jika Anda tidak mampu untuk kalah, maka jangan bersaing. Anda mempermalukan diri sendiri. Ye Chen Feng berkata dengan jijik saat dia dengan dingin melirik Li Tianyi, yang telah menjadi marah karena malu. Feng Chen, apakah kamu berani bersumpah bahwa kamu tidak curang? Li Tianyi berkata dengan marah, Saya pikir semua orang di sini tahu betapa sulitnya memahami keterampilan suci. Tidak ada yang bisa mengolahnya ke tingkat ke sembilan dalam waktu sesingkat itu. Huh, aku menyadari bahwa kamu bukan hanya katak di dalam sumur, kamu juga seorang badut. Ye Chen Feng menghela nafas dan berkata dengan jijik, Di dunia ini, ada begitu banyak hal absolut. Jika kamu belum melihatnya, itu berarti itu tidak ada. Sungguh lelucon. Kata-kata Ye Chen Feng seperti pisau yang menusuk ke dalam hati Li Tianyi, membuatnya marah dan marah. Feng Chen, katakan padaku dengan jujur, apakah kamu memolah batang penunduk naga? Apa? Kamu tidak mampu kehilangan dan kamu mulai menggigit orang. Ye Chen Feng mencibir, jadi maksudmu aku berkolusi dengan yang mulia untuk mempermainkanmu? Aku tidak mencurigai yang mulia, aku mencurigaimu. Meskipun Li Tianyi marah, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia meraung, aku 100% yakin kamu curang. Kompetisi ini tidak masuk hitungan. Itu tidak masuk hitungan hanya karena kamu berkata begitu. Kamu pikir kamu ini siapa? Ye Chen Feng berkata dengan dingin, Step Receptor Sakya, bisakah kamu mengumumkan hasilnya sekarang? Tunggu sebentar, Li Feng Xing yang cemberut tiba-tiba berbicara. Yang mulia, Guo Xi, masalah hari ini memang agak tidak terbayangkan, tidak biasa. Demi keadilan kompetisi, dan terlebih lagi untuk kebahagiaan Putri Han Yan, saya sarankan agar kami mengonfirmasi dia. Bagaimana kamu ingin memastikannya? Kata Ki Cheng Tian dengan wajah muram. Jelas bahwa kata-kata Li Tianyi membuatnya marah. Bencana kiamat seribu kesengsaraanku juga merupakan keterampilan suci. Jika dia dapat memahaminya dalam satu hari dan mengolahnya ke tingkat tertinggi, perintah seribu kesengsaraanku akan mengenali pencapaiannya. Jika dia tidak bisa, maka pencapaiannya akan dibatalkan. Meskipun Li Feng Xing dapat mendengar kemarahan dalam suara Ki Cheng Tian, dia tidak dapat mundur pada saat itu. Dia menyarankan sinis. Pemimpin Sekte Li, bukankah saranmu terlalu berlebihan? Ki Cheng Tian berkata dengan dingin. Oke, saya akan membuatnya sedikit lebih mudah. Tidak perlu menurunkan kesulitan. Ye Chen Feng tiba-tiba menyelali Feng Xing dan berkata, selama formula kultivasi yang disediakan oleh pemimpin Sekte Li selesai, tidak akan ada masalah. Saya yakin bahwa saya dapat sepenuhnya memahami kekuatan supranatural tingkat suci Sekte Wan Ji Anda dalam satu hari dan mengolahnya ke tingkat tertinggi. Anda percaya diri? Alis seputih salju Ki Cheng Tian berkedut saat dia bertanya dengan penuh minat. Ye Chen Feng yang percaya diri menganggup dan berkata, tapi sebelum itu, saya ingin menambahkan taruhan. Saya akan bertaruh 50 kristal surga kelas menengah. Jika saya dapat mengembangkan bencana kiamat ke tingkat tertinggi dalam satu hari, Sekte Wan Ji akan memberikan kompensasi kepada saya dengan 50 kristal surga kelas menengah untuk memperbaiki reputasi saya. Jika saya gagal, saya akan memberikan kompensasi kepada mereka dengan 50 kristal surga kelas menengah. Huh, Anda memiliki 50 kristal surga kelas menengah. Kristal surga tingkat rendah sudah sangat berharga di dunia besar tengah, apalagi kristal surga tingkat menengah. Li Feng Xing tidak percaya bahwa Ye Chen Feng bisa mengambil 50 kristal surga kelas menengah. Apakah saya bisa mengeluarkannya atau tidak adalah urusan saya? Sekarang, saya bertanya kepada Anda, apakah Anda berani bertaruh? Jika tidak, maka diamlah. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Ye Chen Feng menatap wajah muram Li Feng Xing dan mencipir. Oke, saya akan bertaruh dengan Anda. Meskipun Li Feng Xing mencium sesuatu yang tidak biasa ketika Ye Chen Feng mengajukan taruhan, demi reputasi Sekte Wanji, dia tidak punya pilihan selain setuju. Oke, cepat dan beri aku formula kultivasi bencana kiamat. Semakin cepat aku memahaminya, semakin cepat aku akan mengakhirinya, desak Ye Chen Feng dengan tidak sabar. Di sini. Mata Li Feng Xing menunjukkan tatapan garang. Dia mengeluarkan gulungan giyok emas gelap yang diukir dengan sejumlah besar pola dao dari cincin kian kun miliknya. Dia dengan ringan menjentikan jarinya dan melemparkannya ke Ye Chen Feng. Meskipun itu tampak seperti film biasa, Li Feng Xing adalah seorang ahli nirvana Heavenly Realm. Dia ingin memberi Ye Chen Feng pelajaran, jadi dia diam-diam menyerap niat dao ke dalam gulungan batu giyok. Oleh karena itu, gulungan giyok yang dia jentikkan cukup kuat. Pakar nirvana biasa akan kesulitan menangkapnya. Namun, tubuh fisik Ye Chen Feng sangat kuat. Otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan gerakan rahasia Li Feng Xing. Kekuatan lima titik akupuntur di tubuhnya meletus. Kekuatan Heaven Suppressing Orb, Sein Blood Orb, dan Death Spirit Orb berkumpul di tangan kanannya. Dengan cengkeraman ringan, dia menangkap gulungan giyok emas gelap yang terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Kehendak jalan besar di dalam gulungan giyok benar-benar dibubarkan oleh tiga bola suci. Master Sekte Li, apakah kamu tidak makan? Kekuatanmu sangat lemah. Betapa mengecewakan. Ye Chen Feng dengan sengaja berkata. Wajah Li Feng Xing menjadi gelap karena marah. Namun, kekuatan Ye Chen Feng mengejutkannya. Sage Master Feng, istirahatlah. Beritahu saya jika Anda sudah siap. Saya akan memulai hitungan mundur. Imperial Preceptor Siga merasa bahwa Ye Chen Feng tidak sederhana. Apalagi saat melihat Ye Chen Feng menangkap gulungan giyok itu. Itu bahkan lebih mengejutkannya. Tidak perlu istirahat. Mari kita mulai sekarang. Dengan itu, Ye Chen Feng duduk bersila di tanah. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk membuka segel pada gulungan batu giyok. Dia melepaskan energi jiwa yang kuat dan menembusnya. Pada saat itu, corong besar muncul di langit. Sejumlah besar pasir mulai mengalir. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk segera menyimpulkan metode kultivasi bencana kiamat. Setelah tidak menemukan masalah, dia menjadi tenang dan mulai memahaminya dengan bantuan otak pemakan dewa. Yang mulia, apakah menurut Anda Sagemaster Feng dapat mengolah bencana kiamat ke level tertinggi dalam sehari? Lord Coiling Devil pernah mendengar tentang Doomsday Disaster sebelumnya. Dia tahu bahwa itu adalah salah satu dari dua kemampuan terkuat dari Towsan Calamity Order. Sangat sulit untuk berkultivasi. Seharusnya tidak menjadi masalah. Qi Cheng Tian lebih memikirkan Ye Chen Feng. Dia bahkan lebih ingin tahu tentang identitasnya. Bagaimana dunia tengah melahirkan monster seperti itu? Lord Coiling Devil tidak bisa menahan nafas ketika dia memikirkan keterampilan alkimia Ye Chen Feng yang tak terduga, bakat yang menakutkan, dan pemahaman tentang Dao. Bahkan Kidon Yi, kaisar kerajaan Octahed, yang telah berkultivasi ke nirvana pada usia yang begitu muda, jauh dari level Ye Chen Feng. Bencana kiamat adalah untuk melepaskan Dao of Deat secara ekstrim. Itu membentuk Sun Extinguishing Attack. Dengan bantuan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng dengan cepat memahami dasar-dasar budidaya bencana kiamat. Dengan Dao of Deat, dia mengembangkan Dao of Deat yang meresapi tubuh Ye Chen Feng dengan cepat berkumpul. Itu membentuk lingkaran hitam pekat bencana kiamat. Bencana kiamat tahap 1. Bencana kiamat dibagi menjadi tiga tahap. Setiap tahap memadatkan bintang apokaliptik. Melihat Ye Chen Feng mengolah bencana kiamat ke tahap pertama dalam waktu setengah hari yang singkat menghancurkan keraguan di hati semua orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bakatnya bisa begitu tinggi? Li Tianyi mengepalkan tinjunya dengan erat. Pikirannya linglung. Dia tidak bisa menerima kenyataan dihadapannya. Setelah sekitar satu jam, bencana kiamat kedua muncul di tubuh Ye Chen Feng. Itu naik ke udara, mengembangkan Dao dan melepaskan kekuatan kematian. Melihat Ye Chen Feng menumbuhkan bencana kiamat ke tahap kedua dalam waktu sesingkat itu, Li Tianyi benar-benar tercengang. Kebanggaan di hatinya diinjak-injak berkeping-keping oleh bakat Ye Chen Feng. 1390 Yang mulia, potensi Feng Chen ini terlalu menakutkan. Jika kita bisa membuatnya bergabung dengan kita, kita mungkin memiliki kesempatan untuk melampaui bangsa dewa Jiutian dan menjadi bangsa dewa nomor satu di dunia tengah. Menyaksikan bakat dan persepsi luar biasa Ye Chen Feng, imperial preceptor sakya penuh dengan pujian. Dia mentransmisikan suaranya ke Qi Cheng Tian, yang tenggelam dalam pikirannya. Feng Chen ini memang terlalu luar biasa. Namun, orang yang luar biasa seperti itu tidak mudah dikendalikan. Qi Cheng Tian mentransmisikan suaranya, jika kita mengendalikannya dengan baik, dia akan menjadi berkah bagi bangsa dewa kita. Jika tidak, dia akan menjadi bencana bagi bangsa dewa kita. Yang mulia, Anda mengkhawatirkannya, penasihat kekaisaran sakya mengirimkan suaranya. Hem, kebangkitan Feng Chen ini terlalu mendadak dan terlalu aneh. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu identitas dan latar belakangnya. Ini bukan hal yang baik, Qi Cheng Tian yang lihai mentransmisikan suaranya. Sementara Qi Cheng Tian mentransmisikan suaranya ke Imperial Preceptor Sakya, tubuh Ye Chen Feng melepaskan deat Dao Will yang tak terbatas. Itu melonjak ke langit dan membentuk hari kiamat ketiga dalam kehampaan, melahap semua cahaya di angkasa. Dalam waktu kurang dari sehari, dia telah mengolah bencana kiamat ke tingkat ketiga, menghancurkan jejak harapan terakhir di hati Li Feng Xing. Itu juga merupakan pukulan berat bagi harga diri Li Tianyi. Pemimpin Sekte Li, apa yang harus kamu katakan sekarang? Imperial Preceptor Sakya menatap Ye Chen Feng dalam-dalam, lalu mengalihkan pandangannya ke Li Feng Xing yang berwajah pucat. Dia bertanya dengan suara rendah. Tianyi kehilangan persepsi putaran pertama. Li Feng Xing meludahkan beberapa kata dengan susah payah dan mengaku kalah tanpa daya. Dan pengakuan kekalahan ini tidak diragukan lagi merupakan kerugian ganda bagi Sekte Seribu Kesengsaraan. Orang harus tahu bahwa bencana kiamat adalah dasar dari Sekte Seribu Kesengsaraan. Itu tidak pernah diturunkan ke orang luar, tapi sekarang, Ye Chen Feng telah menguasainya dalam satu hari. Selain itu, dia telah kehilangan 50 kristal surgawi kelas menengah dari Ye Chen Feng. Kerugian ini cukup untuk melukai Sekte Seribu Kesengsaraan. Pemimpin Sekte Li, kapan kamu akan memberiku 50 kristal surgawi kelas menengah? Ye Chen Feng menghilangkan tiga kiamat hitam yang melayang di atas kepalanya dan perlahan berdiri. Dia memandang Li Feng Xing yang sangat gelisah dan bertanya. Kristal surga kelas menengah terlalu berharga, dan saya hanya memiliki tiga belas. Tapi jangan khawatir, Tau San Kalamiti Sek saya bukanlah orang yang mengingkari kata-katanya. Saya pasti akan mengumpulkan 50 kristal surga kelas menengah dalam tiga hari. Li Feng Xing menekan amarah di hatinya dan berjanji tanpa daya. Saya tidak percaya reputasi Wan Ji Chult Anda. Ye Chen Feng mengabaikan mata berapi api Li Feng Xing dan berkata, bagaimana dengan ini? Beri aku 13 kristal surgawi kelas menengah dulu, lalu tuliskan aku IOU. Anda. Li Feng Xing sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia tidak menyangka Ye Chen Feng begitu tercelah, mempermalukan mereka lagi dan lagi. Ye Chen Feng mencibir dan berkata dengan agresif, reputasi Wan Ji Jiao yang berusia 10.000 tahun akan hancur di tanganmu. Aku akan menulis IOU untukmu. Di bawah pengawasan banyak orang, Li Feng Xing tidak bisa menolak sama sekali. Begitu dia menolak, reputasi seribu kesengsaraan sekte akan hancur. Dia hanya bisa mengertakan gigi dan menulis IOU dengan rasa malu. Dia kemudian melemparkan 13 kristal surga kelas menengah ke Ye Chen Feng. Yang mulia, mari kita mulai putaran kedua kompetisi. Ye Chen Feng menyarankan sambil melihat Li Feng Xing yang hendak muntah darah dan Li Tianyi yang mengepalkan tinjunya. Kamu tidak perlu istirahat, Ki Cheng Tian bertanya dengan senyum yang menggugah pikiran. Ye Chen Feng berkata dengan percaya diri, tidak ada tantangan untuk bersaing denganku, jadi aku tidak perlu istirahat. Li Tianyi, apakah kamu perlu istirahat? Ki Cheng Tian bertanya dengan suara rendah sambil menatap Li Tianyi yang dipermalukan dan urat-urat menonjol di dahinya. Aku juga tidak membutuhkannya. Setelah kalah dari Ye Chen Feng dalam kompetisi pemahaman, Li Tianyi tidak punya jalan keluar. Jika dia kalah lagi, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi. Baiklah kalau begitu, ikuti aku ke Gua Iblis Sembilan Lapis untuk kompetisi surat wasiat. Saat dia berbicara, Ki Cheng Tian memimpin kelompok itu melalui lapisan pembatasan dan tiba di lembah yang menyeramkan dan menakutkan di kedalaman gunung Iblis. Di bagian terdalam lembah adalah sarang Iblis yang dipenuhi dengan energi Ilusi yang kuat. Pernahkah kalian berdua mendengar tentang Gua Iblis Sembilan Lapis? Sakya bertanya sambil menatap Ye Chen Feng dan Li Tianyi yang berada di luar gua. Tidak. Ye Chen Feng dan Li Tianyi menggelengkan kepala dan berkata serempak. Gua Iblis Ilusi Sembilan Lapis adalah barang suci yang ditinggalkan oleh leluhur kerajaan ilahi oktav saya. Ini berisi kekuatan Ilusi yang kuat dan dibagi menjadi sembilan lapisan. Setiap lapisan memiliki kekuatan Ilusi yang berbeda. Memasuki Gua Iblis Ilusi Sembilan Lapis akan menghasilkan semua jenis ilusi. Semakin jauh Anda pergi, ilusi akan semakin mengerikan dan semakin kuat rasa sakitnya. Tidak peduli siapa itu, mereka hanya memiliki enam jam untuk memasuki Gua Iblis Sembilan Lapis. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga kerajaan Orochi, hanya sembilan orang yang telah melewati sembilan lapis Gua Iblis Sembilan Lapis dalam enam jam. Ketika mereka mencapai akhir, Sakya memberikan pengantar terperinci dan bertanya, baiklah, siapa yang akan pergi duluan? Aku pergi dulu. Kata Ye Chen Feng sambil melirik Gua Iblis Sembilan Lapis yang disegel dalam batasan yang kuat. Sakya menganggup dan dengan paksa membuka batasan di pintu masuk Gua Iblis Sembilan Lapis. Dia menyerahkan batu teleportasi kepada Litianyi dan berkata, Feng Sagemaster, ilusi di Gua Iblis Sembilan Lapis sangat mematikan. Jika Anda tidak dapat menahan ilusi, hancurkan batu teleportasi dan segera pergi. Anda akan kehilangan nyawa jika tetap tinggal. Saya mengerti. Ye Chen Feng menganggup. Memegang batu teleportasi di tangannya, dia berjalan ke Gua Iblis Sembilan Lapis, yang dipenuhi dengan batasan yang kuat. Bas-bas-bas. Begitu Ye Chen Feng masuk ke Gua Iblis Sembilan Lapis, sejumlah besar ilusi muncul di depannya dan membingungkan pikirannya. Gletser. Ye Chen Feng tidak panik saat melihat dunia glasial di depannya. Diagram daoro ilusi melayang di atas kepalanya, menghilangkan kekuatan ilusi yang melonjak seperti air. Dia dengan cepat terbang ke kedalaman Gua Iblis Sembilan Lapis. Dia tidak hanya mengembangkan empat niat dao, tetapi dia juga mengembangkan semuanya ke alam diagram roh. Ketika Ye Chen Feng memasuki Gua Iblis Sembilan Lapis, cermin di atas Gua Iblis Sembilan Lapis memantulkan pemandangan di dalamnya. Ketika semua orang melihat diagram dao ilusi tingkat roh di atas kepala Ye Chen Feng, mereka semua berseru kaget. Siapa yang mengira bahwa pencapaian Feng Chen dalam Dao Intense of Illusion akan begitu dalam? Dengan diagram dao ilusi tingkat roh yang melindunginya, dia seharusnya bisa memasuki Gua Iblis tujuh lapis dalam enam jam. Raja Iblis Konvergen dipuji. Ya, dia beruntung. Feng Chen ini mungkin bisa memasuki Gua Setan Berlapis Delapan, atau bahkan Gua Setan Berlapis Sembilan. Qi Cheng Tian menganggup dan mengungkapkan sedikit antisipasi. Mendengar percakapan antara Qi Cheng Tian dan Raja Iblis Konvergen, ekspresi Li Feng Xing menjadi semakin suram. Hati arogan Li Tianyi mendapat pukulan lagi. Pada saat ini, melihat Ye Chen Feng mengolah diagram dao ilusi tingkat roh, jejak keputusasaan muncul di hatinya, dan niat bertarungnya sangat berkurang. Lantai 2, Lantai 3, Lantai 4 Ye Chen Feng mengabaikan ilusi yang semakin menakutkan di Gua Iblis Sembilan Lapis dan menggunakan lebih dari dua jam untuk tiba di Gua Iblis Enam Lapis. Kecepatan yang mengejutkan ini benar-benar diluar dugaan semua orang. Bahkan Qi Cheng Tian tidak bisa tidak kagum dan memujinya.